Hi a, hi a, hi a, hi a Halo semua, kembali lagi di People Dragon Bersama gue, Otakura Jadi sekarang gue ada mod baru yaitu Mod dari Attack on Titan Atau Shigeki no Kyojen Jadi disini ada yang namanya Titan Jadi masalah Titan ini cukup kecil Sekali dan kalo kita besarin Jadi seperti itu Titan Badannya berat sekali Seperti Hahaha Bentuknya mengerikan sekali bro Jadi Kalau disini gue baca ada tulisannya Jadi Oh ada caranya Oke Resize identity Make everything except the feet Weightless Oke jadi semuanya kita bikin ringan Kecuali kakinya Oke 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 Semuanya kita bikin weightless Kecuali telapak kaki Weightless Oke stop Nah iya gak ada damage ya Sip 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 Begitu caranya rupanya Jadi sekarang kita sudah punya titan Yang ukurannya tidak titan-titan sekali Kita summon si Eren Oh iya titan emang segera gini kali kira-kira ya Oke jadi itu si Eren ceritanya Dan disini dia menggunakan senjata yang namanya titan sword Oke pegang Sip Seperti itu Titannya sekarang kita suruh jalan Walk Oke Seperti ini tidak bisa jalan Karena kakinya doang berat badannya Itu weightless Jadi Kayak semacam mongkaan Tidak berguna sekali ini Hahaha Pake kabel Shoo Hahaha Kayak menan gitu Oke kena lehernya Sudah sampai Sampai-sampai Oke jadi hari ini Kita mau bikin yang namanya Tes menggunakan Shrins Shrins atau suntikan Jadi sekarang kita tes dia Hup Revive bisa menghidupkan Boom itu yang meledakkan kemarinnya Ini belum berakhir kita coba nih Ghost Shrins Spooky Bisa menjadi setan kah Shrins Oke Satu Dua Tiga Cep Oh Bikin dia menjadi Transparan Oke Hah Lucu sekali Ya patah Anggap aja Lagi ngantri Vaksin ya Kita coba Atau dia bisa jadi Titan Zombie Amputasi Amputasi Kalau lihat dari Namanya sih Tandai Begitu di Ceplet Badannya copot gitu ya Coba kita tes Kaki lu Setelah-setelah kaki Suntikan ku beci Susah gitu ya Suka gak mau nancep Nah Oh my god Nah kalau kita Tehernya Masih hidup loh Cuma berkurang terus darinya Ditembus Oke Selesai Next Oh ini dia Orangnya sakit selamanya katanya Memberikan efek sakit Oke kita suntik disini Menggeliat Menggeliat bro Kalau sakit begitu deh Ya udah Kamu Udah Tepuk Ini bikin Darahnya katanya Mucrat seperti Air terjun Ya seperti Kayak jet Oke Tapi kok tidak terjadi Apa-apa Oh mungkin kita Mesti Ini dulu kali Masih dilukain dulu ya Pake apa ya Kayak ini Oke Kakinya Coba Oh my god Mengerikan sekali Itu Wow Wow Ada bisa Buang hidupin orang Oh my god Horor sekali tempatnya Oke Kita bikin Yang hidupin orang dulu Ini kan sudah 100% Tidak hidup ini ya Gue yakin 100% Tidak hidup Oke Pake Revive Slines Apakah bisa hidup Oh my god Oke Dia hidup Tapi Efek Mucrati Masih ada bro Karena kan tadi Dari-tari kita mainnya Pake ini ya Manual ya Manual Kita satu-satu Kita tusuk sendiri Segala macem Jadi Gak seru Jadi kita bikinnya Sekarang menggunakan Mesin Kalau bisa ya Aneh ya Gue benci ya Kalau Suntikannya itu Suka gak kena Mesti ngebut banget Mungkin Baterai kita ganti Baterai kita ganti Pake generator Taruh sini Kita kunci ke meja Dari sini Kita sambungin Oke Nah Nah Tancap itu Udah ya Udah udah Tadi udah nancep itu Loh kok gak Gak banyak darah ya bro Gak bisa ya Gak efek ya Emang mesti pake yang tajam ya Oke Mesti yang tajam bro Kalau gergaji gak mau deh Hmm Hehehe Oke Jadi ini mesin pertama kita Gue kasih lihat dulu Disini ada sensor kehidupan Jadi kalau ada sesuatu yang hidup disini Dia akan menghidupkan mesin ini Disini ada sensor gerakan Jadi kalau ada gerakan di belakang sini Ini akan menghidupkan sensor ini Jadi Kalau dia misalnya maju kesini Tep Ya kan Kena ini Ini nyala Kalau dia kena ini Ini nyala ya Nyala atau mati itu ya Antara itu bisa nyala bisa mati Jadi gue bikinnya sih mati hidup mati hidup Jadi kena ini nyala Kena ini mati Kena ini nyala Kena ini mati Gitu ya putar putar terus ya Di belakang ini Untuk memberikan kehidupan Disini adalah suntikan yang Nambahin nyawa pokoknya Nambahin nyawa Nambahin darah Ngeheal segala jenis Generator kita pake yang gede Biar agak cepet Atau kita pake yang kecil aja ya Kita pake yang kecil deh Salah Jano ini Terlalu besar berbahaya Takutnya malah Kebelah lagi orangnya nanti Kita pake yang agak kecil Mana generator yang biasa Yang tadi gue pake Oke ini Kita sambungin 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 Disini oke Oke jadi seperti ini Kita nyalain ini Terus kita bikin dia jalan Walk Kena scissor Hidup Petarik Jalan Kena sensor Jadi mati Hidup Mati Hidup Mati Hidup Kita bikin dia immortal Oke Oke Gagal Oke Gagal Kok begitu hasilnya Masih hidup Masih hidup Ketusuk itu tadi Tadak jalan Sebenernya sih Sebenernya hidup terus Cuman gara-gara kebelah Gimana kalau kita susun ulang Kalau kita susun ulang Bentar kita lihat Bahan-bahannya Kayaknya masih lengkap Apa yang terjadi Hati Gak gerak Ntar Kita tes Nah kan Ketusuk darahnya Nyambung semua Ya tapi Gak bisa hidup Gak bisa Ternyata Menghubungkan Badan-badannya Itu gak efek Tidak efek Badannya nyambung doang Tapi nyawanya Gak ada Oke berikutnya Adalah begini Kita bikinnya Lebih simpel Sudah gue tes Sudah berhasil Jadi Ada tiang besi Ada orangnya diikat Terus gue ikat Oke Apa namanya Kayak ini Kabel Kabel Biar dia ngeser kemana-mana Terus kita pakai piston yang ini Piston yang Yang biasa lah Bernusuk Ini adalah Apa namanya Suntikan untuk menghidupkan Oke Jadi begitu suntik ini Dia bakalan hidup Terus ini itu Namanya Kayak Apa sih itu namanya Lupa gue Namanya Namanya Metronom Dia bisa hidupin mesin ini Setiap berapa detik Setiap berapa detik hidup Setiap berapa detik hidup Jadi ini bakal nusuk terus Secara otomatis Tanpa kendali gue Dan ini mesinnya Untuk hidupin ini Dan ada orang disini Bawa pistol Sensor kehidupan Jadi kalau hidup Dia bakal nembak gitu ya Jadi kalau ini hidup Ditembak Kalau mati dengan nembak Oke Seperti ini Kita udah siapin semua Jet space langsung Slow motion Jadi ditembak pertama Mati Didupin Oke Bunuh Didupin lagi Loh kok gak hidup Kepalanya kenapa Gak nambah Waktu hidup Tembak lagi Jadi dia gak bakal mati Jadi tiap hati Didupin Ini mati nih Tusuk Nah Hidup tuh harusnya Kok gak hidup sih Suntikannya gak bener Suka gak hidup ya Apa kurang cepat Kita bikin lebih cepat apa Ini bisa gue bikin cepat sih Kita speed up Tumpat Coba ya Soalnya gak hidup-hidup nih Atau hidup Cuma sebentar doang Ini mesti kita kasih delay nih Kita kasih delay Nah gak payah berhasil ya Pokoknya berhasil ini Tidaknya bisa Tusuk hidup Tembak Tusuk hidup Tembak gitu ya Oke Seperti itu Jadi ini Berhasil Anggapnya berhasil Oke Berikutnya gue mau ngetes ini Jadi ini ada defibrillator Untuk menghidupkan orang Kalau mati itu ya Kita coba Gue sudah siapin tempat ini Sama ini tempat darahnya Jadi untuk nambahin darah Ini untuk ngecek Jantungnya Tambah dibunuh dulu Oke Orangnya mati Kita hidupin Oke hidup Kok cuma bentar hidupnya Wah hidupnya gak permanen bro Kok hidupnya begitu dong Tidak Ayo hidup teman Gak mau hidup ya Kenapa ya Oh udah gak bisa Gak bisa bro Udah Tewas dia Tewas dia Kagak Oke Jadi gue sudah bikin tempat Seperti ini Kita lihat HP Jadi Ini ada pistol Untuk menghidupkan ya Jadi pistol ini Kalau menembak ke badan Orangnya akan sembuh Ini tempat ini Buat cedot darah Dengan kata lain Dia akan dipaksa Untuk menembakkan Pistolnya ke diri sendiri Supaya dia gak mati Sedangkan darahnya Bakal sedot terus gitu ya Kita pull Kita pull Kita pull Kita lihat darahnya Udah mau habis HPnya Nambah lagi gitu Ini penyiksaan permanen Jadi Pilihannya cuma ada Ada dua Yang satu Nembak diri sendiri Biar darahnya Penuh lagi Yang kedua Menyerahkan diri Dan mati gitu ya Darahnya kita ambil Jadi ini bisa bikin Untuk pabrik darah Keren juga Ini Sukses dong Kita sudah bikin Immortality Sekaligus pabrik Pabrik Mengumpulkan darah Oh Bentar Kalau ini kita bikin Idol Idol itu Maksudnya darahnya Setarain semua Terus kita summon orang Oke Hadapnya kesini Orangnya kita ikat dulu Kepalanya Sama badannya dia boleh Oke Sehabis itu Dia masih menyembuhkan diri sendiri Gaya nya berubah ya Gaya nya berubah Ini ada itu metronom Maksa dia nembak diri sendiri Sebenernya sih Oke Sehabis itu Darahnya kita sambungin kesini Kita sambungin kesini Kita sambungin kesini Sehabis itu Kita menggunakan Srinj yang tadi kita pakai Rotiner Seperti ini Kita sentik Oke Habis itu Menggunakan Kapak Mana kapak ya Pisau aja pisau Oke Kita sentik Kita tesok Oke Loh Kok darahnya cuma segitu Kenapa cuma sebentar Padahal gua kira darahnya bakal unlimited Oke Nggak unlimited ya darahnya Eh unlimited ya Oke Oke Tapi setidaknya kita bisa bikin darahnya jadi unlimited Tempat ini darahnya unlimited Jadi Mau diapain pun Darahnya nggak bakal abis loh Horor sekali Jadi kita bikin apa aja tadi Udah gua siap semuanya Jadi gua sudah bikin Ini Mesin Ini yang pertama nih Paling ancur Yang kedua nih Paling bagus nih Kedua nih No yang ini ya Kok nggak nyala Oh ini kita nyalain dulu Activate Ini lumayan keren nih Tiap hidup Diburuh Ya copot badan deh Masih bisa hidup kan Masih bisa hidup Immortality Disiksa terus ya Habis itu Kita bikin ini Ini nggak berguna banget Defibrillator Masih nggak kepake Buat apaan kita defibrillatornya Hmm Oh sama ini Yang pertama Jadi karya kita hari ini ada berapa Ada 1 2 3 4 5 Ada 5 mesin ya Yang paling berhasil yang kiri Yang ini agak setengah-setengah gagal Ini lumayan loh Ini berhasil juga Kalau bilang sih berhasil ini Kalau kalian lihat tuh Kan hidup Mati Ini buat iseng doang Ini Nggak ada hidup-hidup ya bro Mati lagi Nggak tau deh Apa gue nggak tau cara pakenya Atau gimana gitu ya Nggak Hidup Tapi sebentar doang Turun terus Turun terus Turun terus Turun terus Masih bisa gerak-gerak dikit Ini keempat Ini nggak berhasil lama sekali Kalau mungkin Kalau ini ya betul Ini berhasil Bagi saya hidup orangnya Yang terakhir Ini apaan nggak guna Yaudah Sepertinya sudah cukup Rekaman dari Bpop Recon Jadi rekaman dari Kepi Nipokok Stop dulu Sampai sini Ketemu lagi sama gue Di episode berikutnya Di channel Gue Otakurei Thank you Sub indo by broth3rmax